JAKWI RADAR Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kedua korban diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 50 juta rupiah. Menurut Kepala Desa Keramat, Soleh, taksiran kerugian cukup besar karena rumah Sodikin ludes berikut barang-barang yang ada di dalamnya. Ada pun rumah milik Rodiah yang masih saudara kandung Sodikin hanya terbakar di bagian atapnya saja. Soleh mengukapkan peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dia mengaku belum mengetahui secara pasti pemicu kebakaran. Namun dari pihak korban menyatakan api berasal dari obat nyambuk bakar. Soleh juga mengatakan ada informasi lain yang menyebut api diduga muncul dari charger handphone. Sementara itu JAKWI RADAR, salah satu korban kebakaran Sodikin mengatakan kebakaran berawal dari lantai 2 di rumahnya. Saat itu di lantai 2 hanya ada anaknya yang masih berusia 5 tahun. Mengetahui ada api, anaknya yang masih berusia 5 tahun itu mendadak turun dari lantai 2 dan mengambil air untuk menyiram api tersebut. Melihat hal itu, Sodikin langsung ikut mengambil air untuk memadamkan api. Namun sayang si jago merah sangat cepat menjalar sehingga dia tidak mampu memadamkannya. Karena itu, dia langsung membawa anaknya keluar dari rumah. Sementara itu JAKWI RADAR, Kepala Satpol PPK Bupaten Tegal Supriyadi melalui kabit penanggulangan kebakaran Kusnadi menyatakan saat mendapat laporan kebakaran itu, pihaknya langsung menerjunkan 4 armada damkar ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan. Satu rumah dikabarkan ludes terbakar. Sedang satu rumah lagi hanya bagian atapnya saja yang terbakar. Yerino Veli, Radar Tegal TV